Bertempatan di bulan Moharom atau tahun baru hijrah pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mengadakan kegiatan Festival Anak Yatim. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program Festival Banyuwangi. Tak ketinggalan, serangkaian lomba literasi juga meramaikan festival tahun ini. Seribu anak yatim bergembira ria di Festival Anak Yatim 2019 yang berlangsung di Pendopo Banyuwangi. Dengan mengusung tema menumbuhkan anak yatim yang unggul untuk Indonesia maju. Kegiatan Festival Anak Yatim ini juga dihadiri oleh para pejabat di Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi bersama wakil bupati yang masing-masing didampingi oleh istrinya. Seluruh hadirin terlihat sangat senang dan serasi dengan baju benang-benang saputi. Event yang digelar untuk ke-8 kalinya ini menghadirkan seribu anak yatim SD SMP dari 25 kecamatan se-Banyuwangi. Beragam permainan dan aneka makanan gratis tersedia bagi mereka. Diharapkan kegiatan ini bisa terus berlanjut agar anak yatim bisa merasakan perhatian oleh pemerintah. Festival Anak Yatim 2019 ini juga dirangkai dengan aneka lomba literasi yang diikuti ratusan pelajar SD SMP yatim se-Bupaten. Seperti lomba baca puisi, lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba menulis surat untuk Bupati Banyuwangi. Ini kegiatan salah satu dari agenda Banyuwangi Festival, yaitu Festival Anak Yatim. Memang ada dari 1995 ini ada yang religi 30 lebih kan, salah satunya adalah Festival Anak Yatim ini. Kita dari APBD kan menganggaran untuk kegiatan Festival Anak Yatim ini untuk seribu anak yatim. Dari seribu anak yatim ini, kita Anak Yatim kita undang, kita senangkan. Dan keberkahan ini lah, karena pemerintah menyadari bahwa kita hanya ikhtiar doir aja nggak cukup. Banyuwangi permasalahan sangat komplek, tanpa hidaya, tanpa taufik, tanpa pertolongan dan Allah mustahil Banyuwangi bisa seperti ini. Salah satu adalah keberkahan dari kita menghormati, memuliakan nyonti anak yatim di bulan maharum ini. Ini sudah agenda yang ke-8 Festival Anak Yatim ini. Pada kesempatan ini juga Bupati Banyuwangi menyerahkan piala untuk juara Lomba English Pitch Contest, baca puisi dan menulis surat untuk Bupati. Serangkaian lomba ini juga sangat diapresiasi oleh anak-anak karena mereka sangat senang bisa bertemu secara langsung dengan orang nomor 1 di Banyuwangi ini. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.